Intro Jadi, unboxing keyboard HP 14SDK0073AU Ini ada sedikit lubang disini Mudah-mudahan sih gak sampai ke keyboardnya ya Ini mungkin dari Expedisi kali ya Ada lubangnya Nah, ini packing-annya masih utuh Belum dibuka Di titik lain, di sisi lain gak ada yang cacat Cuma disini aja Ada bolong Semoga sih gak sampai ke keyboard Sebelah manakah lubangnya Sebelah sini mungkin Nah, iya Sebelah sini Bubble-nya sih tebal ya Lumayan tebal Tuh, bubble wrap-nya Semoga saja kondisi yang lubang ini gak sampai ke keyboard ya Kita cabut pelan-pelan Oh ya, Alhamdulillah Di bubble sih gak ada terlihat cacat ya Jadi, cuma di kardusnya doang ada lubang Semoga keyboardnya baik-baik saja dan sesuai Dengan apa yang diharapkan Kemarin saya cari keyboardnya yang fleksibelnya panjang Biar dia sampai ke mainboard Apakah bisa ditarik Wow, keras ternyata Harus dibuka bubble-nya Dia packing-nya lumayan rapet ya Jadi, selama PPKM ini Umumnya selama pandemi ini Saya belanja spare part Lebih sering online Jadi, dikirim lewat kurir Karena memang agak susah kemana-mana juga Apalagi sekarang katanya harus pakai kartu vaksin Jadi, lebih aman di rumah saja Jadi, part-nya bisa dikirim lewat kurir Tapi kalau bisa berlangganan ya Tokonya berlangganan tetap di langganan Jadi, kalau ada sesuatu itu Kalau ada masalah itu kita claim-nya gampang Ini dia keyboardnya Nah, ini fleksibelnya sesuai harapan yang panjang Walaupun dia tanpa backlight Jadi, nggak pakai backlight Nanti kita bisa pindahkan dari yang lama ya Dari keyboard lamanya Kita pindahkan backlightnya ke sini Ini ternyata kondisi fleksibelnya sudah di lem Jadi, sudah ditempel lemnya Ini betul yang panjang ya Fleksibelnya Tapi, warnanya hitam Karena stok yang silvernya nggak ada Jadi, kita pakainya yang hitam Ini juga atas persetujuan dari user ya Jadi, user nggak masalah Kalau diganti keyboardnya Dari yang sebelumnya warna silver Ini ke warna hitam Oke, langsung saja kita pasang keyboardnya Semoga nggak ada kendala saat dipasang ya